barang gadaan itu milik yang sipu sipunya maka jika seandainya ada musibah ada kerusakan di barang gadaan tersebut maka yang menanggung risiko kerugian tersebut adalah yang punya barang sebagaimana yang punya barang mengambil keuntungan dari barang yang dia gadaikan contoh misalnya ketika saya menggadaikan sepeda motor maka sepeda motor ini bisa cuma dua kemungkinannya bisa jadi harganya naik ketika harganya naik selama dua tahun sama orang tersebut yang diuntungkan siapa? yang memberikan gadaan saya mengambil keuntungannya bukan yang menerima gadaan atau ketika saya menggadaikan rumah maka ketika rumah itu harganya naik kebetulan ada perumahan sekitar Baitur Rahman ini di masjid Baitur Rahman kemudian saya beli rumah disini sekitar sini dan masjid Baitur Rahman masjidnya ramai masya Allah sehingga harga rumah naik drastis kemudian saya gadaikan rumah tersebut dua tahun, tiga tahun rumahnya terus harganya naik yang diuntungkan siapa disini? yang diuntungkan saya seperti itu pula ketika ada kerugian kebakaran rumahnya yang dirugikan adalah si pemilik barang maka kadah boleh orang yang menggadaikan barang kemudian barang itu hancur di tangan yang menerima gadai antum menuntut ganti atau kurangi dari hutang anak karena barangnya hancur di tangan antum maka ini tidak boleh maka ya sebagaimana saya mengambil manfaat maka kerugian yang saya kerugian yang terdapat pada barang yang saya gadaikan maka ditanggung oleh pemilik barang oleh kenanya kata para ulama tidak boleh kerugian itu dilimpahkan kepada yang menerima gadaian kecuali yang menerima gadaian tersebut dia disini teledor disini dia teledor kalau dia teledor maka dia mengganti atas keteledorannya contoh misalnya ulun menggadaikan sepeda motor kemudian sama si den sepeda motornya kadah dimasukkan di rumah ditaruh di muka rumah kuncinya dipasang perubahan tangan di sana kemudian dicuri orang maka kata yang pernah menggadaikan anak ada yang menanggung ini barangnya di tempat anak ada yang menanggung kenapa karena anda teledor dalam masalah ini maka dia dibebankan atas keteledoran keteledorannya tapi kalau saat ini dia tidak teledor maka hal ini tidak dibebankan kepada orang yang menerima gadaian atau dalam keadaan darurat rumah itu rusak dalam keadaan darurat maka harus diperbaiki kalau diperbaiki rumahnya roboh misalnya kemudian ditelepon orang yang punya rumah ini yang menggadaikan kata menjawab-jawab contoh misalnya rumahnya hendak miring maka ini harus diratakan kalau keadaan akan rugi besar orang tersebut akhirnya yang menerima gadaian ini dia dengan uangnya dia luruskan rumah ini biar tidak roboh atau atapnya mau jatuh kalau atapnya jatuh akan tambah rugi orang yang menerima orang yang menggadaikan barang ini akhirnya diperbaiki sama orang ini maka kita katakan pemilik rumah tersebut harus mengganti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh yang menerima gadaian kenapa karena dia melakukan perbuatan disini walaupun tanpa izin dia sudah berizin tapi tidak bisa maka disini dalam keadaan darurat kalau dalam keadaan darurat maka tidak ada masalah tapi kalau seandainya berlebih-lebihan orang ini yang menerima gadaian ini mengeluarkan biaya yang berlebihan dan itu seharusnya tidak perlu dia keluarkan maka tidak boleh dia mengambil atau menuntut kepada pemilik barang agar diganti uangnya contoh misalnya pemilik gadaian ini penerima gadaian ini melihat rumahnya buruk benar akhirnya dicatnya rumahnya dicatnya rumahnya kemudian dia datang kepada pemilik rumah ini afwan rumah antum sudah anda cekkan lantainya sudah anda keramiki maka sudah anda rapikan rumah antum jadi bagus ini biayanya sekian katanya pemilik rumah siapa nyuruh antum mencet rumah anak-anak ada yang nyuruh maka disini kalau dia mengeluarkan biaya tanpa ada permintaan kemudian bukan darurat maka tidak boleh pula penerima gadaian ini membebankan kepada pemilik rumah maka pemilik rumah dia hanya mengganti kalau saat ini terjadi demikian yang dia ganti adalah ongkos penyediaan penyediaan alat-alat itu saja penyediaan semennya dan seterusnya adapun upah tukang dan seterusnya itu ditanggung oleh penerima gada kalau seandainya tidak disuruh kemudian diperbaiki maka upah tukangnya itu bagi penerima gada adapun semen dan seterusnya itu pemilik rumah dia mengganti karena disini dia mengambil manfaat maka semacam itu di dalam di dalam Islam maka tidak boleh yang menerima gada dibebankan untuk mengganti kerugian kalau kecuali ada keteledoran di sana baru dibebankan kepada orang orang tersebut Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Sampai jumpa